Penyebab istri tidak betah di rumah Para suami harus tahu Permasalahan pasti akan menghampiri setiap rumah tangga Asalnya bisa dari segala sisi Bisa dari suami, istri, anak, ipar, mertua, ataupun orang ketiga Faktornya penyebabnya pun juga sangat beragam sekali Jadi, cara menyikapinya pun agar rumah tangga tetap rukun dan harmonis Kembali lagi pada orang-orang yang ada di dalamnya Dalam menyikapi setiap permasalahan Jika disikapi dengan tepat Maka perpecah belahan akan bisa terelakkan Sebelumnya telah dibahas alasan kenapa suami tidak betah di rumah Yang harus diketahui dan dipahami seorang istri Dan kini saatnya para suami juga harus tahu Penyebab istri tidak betah di rumah Jangan sampai tanpa sadar Malah selama ini ada sifat durhaka suami kepada istri Yang sering dilakukan Yang termasuk pada ciri-ciri suami dolim Tentunya, jadi seorang suami juga tidak boleh egois Tanpa memikirkan kenyamanan dan kebahagiaan istri Agar istri betah di rumah Apa penyebab istri tidak betah di rumah? Para suami harus dengarkan ulasan berikut ini Yang pertama, merasa stres dengan masalah yang ada dalam rumah tangga Kenapa stres? Bisa jadi penyebab istri tidak betah di rumah Stres terkadang membuat seseorang tidak ingin berada di tempat yang membuatnya merasa tertekan Sehingga ia ingin menghilangkan beban dan tekanan yang dirasakan Dengan mencari tempat yang nyaman Dan bisa melepaskan segala gundah yang dirasakan Begitu juga dengan seorang istri Agar tidak semakin stres di rumah saat ada permasalahan dalam rumah tangga Ia memilih untuk mencari kesenangan di luar rumah Namun, tidak semua istri pula yang suka menghabiskan waktu di luar rumah saat ada masalah Semua kembali pada pribadi si istri sendiri Kedua, merasa kurang diperhatikan dan dipedulikan suami Jika suami kurang peduli dan kurang memperhatikan istrinya Sehingga hubungan tidak begitu Hal inilah yang jadi penyebab istri tidak betah di rumah Merasa bahwa dirinya tidak begitu terikat dengan kehidupan rumah tangga Lantaran suami yang tidak peduli dan tidak perhatian Sehingga ia merasa lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah Perlu dilihat lagi Mungkin ada sikap yang salah dalam cara suami memperlakukan istri Sehingga membuatnya tidak betah di rumah Ketiga, terbawa kebiasaan saat masih lajang Kehidupan saat masih lajang dan setelah menikah tentu berbeda Ketika masih lajang, seorang wanita tidak ada beban tanggung jawab Dan tidak terikat Sehingga bisa menjalani hidup dengan bebas Sementara setelah menikah Wanita memiliki peran sebagai seorang istri dan anak Namun, yang namanya kebiasaan Tentu tidak semua orang bisa mengubahnya dengan mudah Sehingga kebiasaan saat masih lajang Terbawa hingga ke kehidupan setelah menikah Nah, kebiasaan sering keluar rumah Menghabiskan waktu bersama teman Inilah yang jadi penyebab istri tidak betah di rumah Keempat, bosan dan suasana di rumah yang kurang nyaman Ada kalanya penyebab istri tidak betah di rumah adalah Karena suasana rumah yang baginya kurang menyenangkan Sehingga membuatnya bosan Seperti tinggal di rumah sendirian Karena belum punya anak Atau suasana rumah yang baginya kurang nyaman dan sedikit canggung Jika masih tinggal di rumah mertua Kelima Kurang ada rasa tanggung jawab Kenapa penyebab istri tidak betah di rumah Bisa dibilang kurang ada rasa tanggung jawab Istri yang tidak bekerja Waktunya tentu lebih banyak di rumah Yang namanya dalam rumah tangga Pekerjaan pasti tidak ada habisnya Kecuali jika hanya tinggal sendirian Atau hanya berdua dengan suami Namun jika sudah ada si kecil dan suami di rumah Pekerjaan pun pasti tidak akan habis Sebagian istri ada yang memilih untuk nyaman di rumah Melakukan semua pekerjaan rumah tangga Agar anak dan suami nyaman di rumah Namun sebagian istri lagi Ada yang tidak betah di rumah Dan menghabiskan peran jadi ibu rumah tangga setiap hari Mengabaikan tanggung jawab sebagai istri di rumah Dan masih ingin merasa bebas tanpa memusingkan tanggung jawab Dan peran dalam rumah tangga Itulah penyebab istri tidak betah di rumah Yang para suami harus tahu Setidaknya dengan mengetahui penyebabnya Suami bisa memahami Dan menemukan solusi Jika ingin istri lebih betah di rumah Memang tidak ada larangan bagi seorang istri untuk keluar rumah Asal suami mengizinkan Namun jika keluar rumah keseringan Hanya untuk huru hara Dan mencari kesenangan sendiri Dan membuat tanggung jawab di rumah terpengkalai Tentu hal ini tidak bisa dibenarkan Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya